bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman semuanya di channel pondok emas nah pada video kali ini saya mau melakukan packing yaitu dirham ya packing dirham ini ada pecahan lima dirham ada dua keping kemudian pecahan satu dirham ada lima keping jadi totalnya itu 10 15 dirham ya totalnya 15 dirham nah dirham ini sebelum kita lanjut jadi bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi update-update video dari kami selanjutnya Oke nah jadi dirham ini akan saya kirim ke Medan ya ke kota Medan jadi eh beliau ingin memiliki dirham ini jadi karena enggak mendapatkan di website karena udah kehabisan ya Oke teman-teman bisa juga kalau ingin memiliki cek website di websitenya dan ini adalah stok terakhir dari saya waktu itu saya pesan sebanyak 30 dirham ya 30 dirham itu pecahan lima dirhamnya 2 keping kemudian pecahan satu dirhamnya ada 20 keping jadi eh jadi kalau ada temen kalau ada saudara-saudara yang lainnya ingin memilih dirham jadi saya akan kirimnya dengan nilai tukar dengan nilai tukar sama di websitenya ya jadi saya enggak ada mengambil keuntungan jadi dan juga enggak ada unsur bisnis di sini ya jadi ini udah stok terakhir nanti saya akan restok lagi mungkin kalau ada teman-teman yang ingin memiliki bisa juga pesan langsung ke saya ya Oke ini saya coba peking dulu nah ini sudah saya disediakan kotaknya nanti untuk peking ini lakban untuk melapisinya dengan kertas ya agar agar kotaknya enggak berwarna seperti ini dan ini beberapa web sudah saya sediakan kebetulan waktu itu saya beli membeli beberapa keping juga dan masih saya simpan beberapa webnya ini saya saya pakai aja ini ada amplop oke sekarang kita masukkan dulu ke dalam amplop ya ini bisa teman-teman lihat 5 ya 5 5 dirham ini 5 dirham Oke kemudian tambah 5 di totalnya 10 ya kemudian ini ada 5 lagi ya satu dua tiga empat lima nah ya dibantu ya dibantu ya BIM salah BIM jadi apa prok-prok-prok Nah kita masukkan dalam ini kita masukannya ya dibantu ya dibantu ya Oke kita masukkan dalam amplop Oke saya gini kan nah kemudian kita masukkan ke dalam baber web biar kelihatan bagus aja gitu hahaha hahaha oke kita masukkan oke Oh ya nilai tukar satu dirha satu dirham imn itu sekitar 48.000 rupiah ya kemudian untuk lima dirham kalau nggak salah saya lupa 200 200 lima ribu 215 antara 205.000 ya oke nanti saya cek lagi nanti nanti bapak itu akan mengirim uang sesuai dengan jumlah nilai tukarnya ya udah ditotalkan oke ini udah oke sekarang kita masukkan ke dalam kotak ini kebetulan ini ada kotak aki ya yang yang ganti aki keraan jadi saya ambil kotaknya saya masukkan ke dalam ini oke nah kemudian saya lapisi lagi dengan babar urat Oke gini ya gini caranya masukkan oke masuk ya oke nah tutup nah kemudian ini saya lapisi dengan kertas kata ini saya lapisi dengan kertas nah selebisi oke ini juga seperti seperti membungkus kado dan ntar ini lapban mana ya ujungnya nah ini susah ya kalian cari ujungnya ini ini oke ini bisa lagi oke nah ini saya lakukan dulu sementara seperti ini oke saya gunting oke 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 sementara aja jadi nggak terlalu bagus ini oke ini juga seperti ini kemudian oh saya enggak kurang pandai ya membukus kado jadi jadi seperti ini saja ya teman-teman jadi kalau ada pertanyaan silahkan di hubungi diajukan di kolom komentar bawah ini ya teman-teman saya coba pakai dulu ini oke dan masih belum ini lagi seperti ini kira-kira nah kira-kira udah segini ini ya nah nanti saya tinggal nulis alamatnya disini setelah sini nulis alamat kemudian saya lakukan lagi ya teman-teman jadi seperti itu oke mana lagi nah ini oke ya udah selesai udah selesai ya nah begitu lah teman-teman ya jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki diraham silahkan dikunjungi website-nya di link deskripsi video di bawah ini ya lihat aja linknya itu di hal halal Indonesia itu nilai tokatnya 1 diraham 48 ribu rupiah jadi kalau ada 5 diraham tinggal dikali 5 kan aja nah jadi disana memang mungkin sering apa ya sering kehabisan stok karena setiap di restok itu sekitar lebih dari seribuan jadi dalam waktu 1-2 jam itu habis jadi teman-teman harus sering-sering cek stoknya disana dan juga jangan lupa join aja di grup telegram ya karena udah hampir ribuan yang join disana dan yang berdiskusi juga disana tentang dinar diraham yang yang lebih berfokus ke dinar diraham yang beratnya 3,11 gram untuk diraham kemudian untuk dinar beratnya 4,44 gram yaitu umbas murni dan perak murni untuk dirahamnya oke ya mungkin sampai disini dulu ya teman-teman bagi yang belum subscribe juga bantu kami subscribe untuk channel ini lebih berkembang lagi ya oke terima kasih sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati